Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagaimana setiap malam, besok hari kerja, malam itu kita sudah menyiapkan pakaian, istri kita sudah menyiapkan pakaian kita, misalnya istri kita juga, kita sudah menyiapkan pakaian. Berarti kita sudah siap untuk bekerja besok, jadi kita memakai waktu, supaya besok tidak terburu-buru, kita sudah membuat manajemen waktu kita, jadi setiap malam, kalau dikerja kita sudah siapkan pakaian kita, tas kerja kita, diberikan juga anak-anak, kalau sudah belajar dia harus siapkan pelajaran dia, dia juga harus ada waktu dapat dia belajar, dia main. Jadi kita setiap hari dia melihat kita, bagaimana pula kerja kita, bagaimana pula kita mengagai waktu, agar dia nanti tidak suka mencuri waktu, misalnya. Jadi kita tidak bisa memberikan, supaya dia tidak tiri-tiri waktu, kita menunjukkan kita menghargai waktu, pola kita belajar, pola kita kerja, dari mulai dari malam. Malam hari kita siap, besok berjaya, besok bapak kerja, ini bapak-bapak siapkan pakaian, kenapa harus begini, karena kita harus berjemen waktu kita seperti ini, kita ajarin. Kalau belakang-belakang dia melihat, oh seperti itu menghargai waktu, dan juga kalau dia belajar, kapan waktu dia belajar, dia lihat dari kita. Jadi kita menunggukannya itu secara peranglah, demikian juga kalau seandainya kita rezeki uang, ini kan korupsi ya, korupsi, kalau dari uang kita tunjukkan pola kita tidak bisa, tidak boleh mengambil uang dari orang lain, mencuri itu lapan pungsi keluarga ya, berdosa, lain-lain itu jika dia bisa, dia perlu, bisa uang, dari kecil. Ini perlu, butuh, atau hanya keinginan, kita ajarin. Kalau dia kira, itu telah-telah kita ajarin dia. Jadi, pola asum Pak ya, kuncinya Pak ya, kuncinya menurutkan pola asum dalam membutuhkan budaya anti-korupsi Pak. Iya, pola asum, benar, pola asum saja antara itu Pak. Jadi, tadi kita lanjut lagi sebentar, mengenai keuangan kita. Kalau memang belum ada uang, kita ajarin dia menabung. Jadi, dia tidak merasa, kalau perlu sesuatu, perlu itu, dia tidak instan. Kita ajarin, kita harus bersabar, kalau memang uangnya belum ada, kita kabung yuk, kita kumpulkan. Jadi, begitu, jadi budaya ini akan pelan-pelan terbudaya, begitu. Kalau dia perlu sesuatu, memerlukan uang, dia harus bersabar, tunggu dulu, pelan-pelan. Jadi, budaya-budaya ini pelan-pelan dari anak kita, dari diri kita, pelan-pelan. Karena untuk mencapai budaya anti-korupsi ini, saya rasa tidak pernah instan. Pelan-pelan lah, tapi kita tetap finish, ya. Satu, dua tahun ke depan, Indonesia akan bisa, ya. Kita harus dikabar, dari warga-warga kita bisa lah dalam menciptakan budaya ini dari pola asu dulu lah. Dari yang paling kecil, kita terapkan di keluarga kita, menghargai waktu, bagaimana belanjakan uang dengan yang benar, melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Jadi, pola asu itu sangat penting lah, ya. Sebagai contoh, bagaimana kita akan membudayakan anti-korupsi kepada anak-anak kita. Dan nanti yang akan terus kepada anak kita, lagi cucunya, lagi. Jadi, budaya itu akan tumbuh. Jadi, kalau boleh dari sekarang itu, misalnya dari keluarga-keluarga Indonesia dulu, pelan-pelan dululah. Jadi, dari kita sadari, apa pentingnya itu, kita bisa melaksanakannya. Terima kasih, Pak. Sudah 5 menit kita bicara mengenai masalah Kapolria ini, bagaimana menciptakan budaya anti-korupsi di lingkungan kita, di lingkungan kita KPN. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi selamat hari anti-korupsi sebutnya tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.